Danau Toba adalah salah satu destinasi wisata yang gencar dipromosikan pemerintah Indonesia di dunia internasional. Pada tahun 2019, Danau Toba ditargetkan mendapat kunjungan 1 juta wisatawan manca negara. Objek wisata yang menjadi andalan provinsi Sumatera Utara ini dianggap mampu menggerakkan potensi ekonomi daerah. Setiap tahunnya, transaksi pariwisata di Danau Toba berkisar antara 13 sampai 20 triliun rupiah. Namun sayangnya objek wisata danau vulkanik terbesar di Indonesia ini tercemar akibat keramba ikan dan limba bangunan pinggir danau. Hal inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada calon gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, dalam kunjungannya ke Kabupaten Tobasa. Edi berjanji akan mengembalikan fungsi Danau Toba jika nanti dipercaya menjadi gubernur Sumatera Utara. Danau Toba ini amanah dari Tuhan. Sementara itu di tempat terpisah, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Charles Saiful Hidayat, mendapat kado istimewa dari salah satu pengunjung kedai kopi Kok Tongian, Francisca Ambarita. Francisca menyanyikan lagu yang sudah di alam semen miripnya untuk dukungan kepada carot. Carot mengaku senang atas sambutan hangat dari warga pematang siantar. Carot berjanji akan melakukan perubahan bagi Sumatera Utara yang lebih baik jika terpilih menjadi kepala daerah dalam pilkada 2018 ini. Ketima Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!